Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko Daniel di channel saya Drone Jowo Nah teman-teman ini video episode kedua dari RC Car teman-teman Jadi kalau yang pertama kemarin kan unboxing Unboxing WL Toys A959B Sekarang saya ingin mencobanya Untuk mencoba di jalan ini teman-teman ya Di deket komplek perumahan saya ini Saya akan mencoba di sini karena jalannya rumahnya cepi Terus kemudian nanti akan saya tunjukkan beberapa kelemahan dan juga kelebihannya Buat teman-teman yang ingin membelinya silahkan simak video ini Jangan sampai nanti salah beli teman-teman ya Oke langsung saja kita mau menuju ke motor Saya naik sepeda motor ini yuk Oke teman-teman kita sudah berada di luar ini deketnya rumah saya ini Saya membawa sepeda motor dulu Pak parkir untuk bawa RC-nya Karena di deket rumah jalannya sempit ya Di sini walaupun sepi tapi agak gede Walaupun tidak sepi Oke sekarang kita siapkan dulu ini Jadi jangan lupa kalau nyalakan Ini saya mau review langsung mainannya dulu Kita nyalakan remote-nya Terus kemudian ini kita buka ini Pentelnya ini Terus kita konekkan baterainya teman-teman ya Oke seperti ini Terus kita on-kan Nah kalau dia sudah nyala merah Kita konekkan Dia merahnya ini nanti akan Klip-klipnya Tidak klip-klip merahnya Jadi kalau masih klip-klip berarti dia belum konek sama remote Oke teman-teman Sekarang kita mau review dulu Tes review jalan Memainkan ini WL Toys A959B Oke Tapi ini teman-teman saya jelaskan dulu ya Sebentar Ini untuk shock-nya ini sudah saya ganti Jadi kalau yang kemarin kita unboxing kan Warnanya biru Pair-nya di luar ya Sekarang ini sudah saya ganti yang metal teman-teman Jadi ada minyak-minyaknya di dalam Pair-nya di dalam ini Jadi biar lebih Lebih kuat Nambah bobot juga teman-teman Coba ini kayak settingannya kurangan Lebih terlalu empuk Jadi lebih keren lah Nanti ke depannya saya mau upgrade ini Apa namanya Pull rod-nya ini teman-teman Atau terot lah terot-nya ini Karena Ini kemarin saya coba itu agak ngelayang Coba nanti kita coba ya Terus Langsung saja kita main Sambil saya jelaskan Sudah ya Sudah ini sudah connect Danan-kiri Terus ini untuk nge-trim teman-teman Ini nge-trim gas Dan ini nge-trim setirnya Kalau terlalu ke kanan Berarti kita trim ke kiri Kalau terlalu ke kiri Berarti kita trim ke kanan teman-teman Oke kita Gas yang kemarin saya jelaskan Ini full prop Apa Full prop Full proporsional Itu namanya ini Kalau kita gas pelan-pelan Dia jalannya juga pelan-pelan Seperti ini Nah Dia bisa jalan pelan-pelan Seperti itu Oke Nah seperti ini Ini full proporsional teman-teman Sekarang kita Kenceng ya Oke Uh kenceng banget Sampai jungkel Jadi ini karena Aspalnya baru teman-teman ya Aspalnya baru Terus dia Cakermanya itu Sangat Bagus sekali Enak lah pokoknya Kita coba ya Ternyata mati teman-teman Review pertama kita Mati Kita cek dulu Oh ternyata jadi off Kabelnya teman-teman Nah Penataan kabel teman-teman Hati-hati ya Oke Oke kita Gas lagi lurus Penceng ya Ini terlalu belok Ke kanan teman-teman Sedia Harus saya trim ke kiri dulu ya Oke Trim dua kali aja Kita liki tiga kali Masih ke kanan Jadi kita trim ke kiri Masih ke kanan Masih ke kanan Kita trim lagi Sudah mendingan ya Oh masih ke kanan Nah Masih ke kanan teman-teman Kita trim Kita coba lihat ini Nah Sudah bergerak ke kiri ya Kita mundur Kita Oh terlalu ke kiri Sekarang Sekarang terlalu ke kiri Kita coba lihat lagi Trim ke kanan Oke Ternyata masih ke kanan Nah ini Ini saya gasnya separuh teman-teman Jadi pelan-pelan ya Kalau kita kencengkan Sekarang Kalau kita polkan ini Aku panceng banget ya Sekarang kita polkan lagi Coba kita kenceng ya Oke Nah itu tadi teman-teman ya Kalau misalkan kita Ngetrimnya itu Nggak bisa Nah ini kan Belok ke kiri ya Oh ke kanan ding Sorry sorry Dia ke kanan Nah ini pelan-pelan teman-teman Nah dia kan ke kanan ya Itu kita coba lihat dulu Dan akan saya jelaskan dulu teman-teman ya Cek tak ngecek gopronya ini Masih nyala enggak Nanti aku ngomong kok Oke masih nyala ya teman-teman Nah seperti ini Ini ternyata teman-teman Kalau misalkan kita lihat ya Ini karena Ini teman-teman Teratnya ini ya Nah ini Ini tuh nggak Nggak bisa Anu Kalau misalkan Mobil itu Balancingnya Atau sepuringnya teman-teman ya Sepuringnya itu Nggak bisa Nggak bisa ship lah Ini loh Mas Egal-Egal Dan disini juga Egal-Egal Dan ini salah satu Kelemahan dari WLTES A959B teman-teman Jadi kelemahannya ya Seperti ini Jadi walaupun kita sudah trim Tapi dia tetap Kalau nggak belok kiri Belok kanan Ternyata ini tadi Sama saja Sudah saya trim ke kiri Ternyata dia beloknya ke kanan Sudah saya trim ke kanan Dia beloknya ke kiri Yes Seperti itu Tapi kalau dari Dari performa kecepatan sih Luar biasa teman-teman Walaupun saya nggak bisa ngukur Kecepatannya itu Bisa sampai 70 km per jam Beneran atau nggak Saya nggak tahu Cuma kalau saya lihat Referensi itu Dia Aslinya nggak sampai 70 km per jam Cuma sekitaran 58 lah 55 sampai 58 Dan itu untuk ukuran Mobil yang kecil Seperti ini itu sangat Kencang sekali teman-teman Sangat Buhanter banget Yuk kita coba main lagi Ya tadi Pengennya di lapangan Tapi kok ternyata di lapangan Apa Dipakai untuk parkir Nah ini kan belok kanan itu ya Coba kita trim lagi ke kiri teman-teman Kita coba trim ke kiri Oke Dua anter ya Kita gas kan dulu Oke SIT Diam beloknya itu Selain belokan teman-teman Gasnya itu juga Kalau saya itu empuk Cuma yang gas ke belakangnya itu agak liar Dan juga ini kalau misalkan kita nggak bisa Ngetrim sangat lurus Itu kelemahnya nanti kalau kita jalan kenceng teman-teman Jalan kenceng lurus itu nggak bisa lurus Nah itu bisa dilihat roda yang kiri itu ngewel-lewel itu Nah kan dia bisa pelan-pelan seperti itu Santai Pasangi GoPro enak kali ya Oke Ada motor lewat ini Oke Sekarang kita mati Nah saya pelan-pelan Jadi kalau misalkan Dia nggak bisa lurus maksimal Kita jalan lurus itu harus ngoreksi jalannya Dan itu sangat bahaya kalau kecepatan kenceng teman-teman Sekarang kita jelaskan lagi Jadi kalau dinamonya ini teman-teman Ini sebenarnya untuk dinamonya Atau motornya itu dia Memang belum brushless Dia masih brushnya teman-teman ya Bukan brushless ya, tapi brushless Jadi kalau kita lihat Ini siripnya ini saya kasih sendiri Sebenarnya kalau aslinya gini teman-teman Aslinya itu seperti ini, dia tidak pakai Tidak pakai sirip Uh, hangat lah Terus ESC-nya juga SSC standard ini Rencana saya nanti kalau misalkan Sudah ada dana, mau ganti ke brushless Dan Semua piranti yang ada di sini Kebanyakan memang plastik teman-teman Jadi hati-hati kalau misalkan Nabrak dan biasanya Itu yang agak rawan Patah itu di sini teman-teman Nih, upper-nya ini sama ini Apa, lower link-nya ini Sama arm-nya, arm-nya ini Ini masih plastik, dan inilah Pokok bahan-bahan yang dari plastik ini Karena rangkanya ini juga plastik teman-teman Walaupun plastiknya agak tebal Tapi dia tetap plastik Nah, saran saya kalau misalkan ada rezeki Ada uang, memang harus di upgrade Ya kita tidak bisa ngeluh sih, karena memang ini Harganya ya sekitar Rp 875 ya Kalau yang seri B Kalau yang A959 biasa Itu harganya sekitar Rp 750 ribuan Jadi memang selisih sekitar Rp 150 ribu teman-teman Rp 100-150 ribu Tapi, kinerjanya atau kemampuannya Selisihnya jauh banget Dinamonnya juga lebih gede Terus ini rodanya, velgnya juga dari plastik Masih, cuma Kalau misalkan kita mau upgrade teman-teman Wah, mahalik Pol Terotnya ini aja mungkin sekitar Rp 150 ribu Terus ini kemarin saya beli Soknya ini Soknya ini satu set Satu set kanan-kiri Yang belakang saja itu Rp 90 ribu Jadi dua ini Rp 180 ribu teman-teman Terus belum minyaknya atau olinya Ya, sekarang kita main lagi Kita mau tahu baterainya habis berapa ini nanti Pokok review-nya disini aja teman-teman ya Jadi, review saya mainan Terus ini tadi Mainnya itu sangat liar sekali teman-teman Jadi bisa teman-teman lihat ya Saya aja agak gemetar Karena memang saya sudah lama Enggak main mobil remote control teman-teman Jadi mohon maaf kalau orientasi Apa Megang remote-nya itu Enggak begitu lancar Sik, saya mau ngecek GoPro dulu Nah oke, sekarang kita coba main lagi teman-teman ya Gak apa-apa, video ini dah Kalian ngabiskan baterainya Tapi baterainya gak kira habis Nah, kita santai dulu Ini misalkan mau ngabuburit Mainnya santai Cuma pas kita gas teman-teman Di bagian sepeda apa? Sepeda nanti ya Bagian mobilnya sana itu bunyi Tiiit gitu ya Biasanya gak seperti ini loh Saya punya mobil-mobil remote control itu Gak tahu apa karena ESN Atau karena dinamonya Saya kurang tahu juga sih Sik, banyak mobil sama motor lewat Untuk jaraknya sendiri teman-teman Jarak jangkauan Itu dari speknya sekitar 100 meter teman-teman Kalau dengan kondisi baterai full ya Semua baterai full, baik itu baterai remote Maupun baterai mobilnya Nah ini kebetulan ini kemarin saya pakai Baterai krisbu itu mungkin kondisi sudah 75% ya Dan saya mau nyoba Jaraknya juga gak bisa disini Karena jalannya sangat ramai sekali Nanti mungkin kapan-kapan akan saya coba Tesnya Nanti akan saya buatkan videonya Oh coba dari sini aja teman-teman Yang di belakangnya Ruko ini ya Cuma jalannya gak bagus sih Bukan jalan apa? Bukan jalan Wah aneh asuh ya Ada anjing Nah kita Jalan di jalan Apa? Puffingan ini teman-teman Tapi banyak mobil ya Bahaya nanti ke klimtis nanti Oke kita pelan-pelan dulu Karena masih ada motor Kita lihat belakang Kosong Oke kita gas Nah dia buang ke kanan teman-teman Saya mau ngetes jaraknya aja ini teman-teman Wah anjungkel Aduh Oke pasang Sekarang kita lanjut Sangat liar sekali teman-teman Jadi kalau Kalau memang Apa? Teman-teman Membeli mobil RC Dengan kecepatan yang tinggi Tapi dia bodinya kecil Itu memang sangat susah untuk dikendalikan Contohnya WL Toys A959B ini Tapi dari segi Bantingannya Lumayan sih Lumayan banting Lumayan banting ini ya Nah Tapi gak bisa jengat Coba saya gas Untuk Sepuntan langsung full ya Nah seperti itu Uh saya ngerak Kalau Kalau tadi di Aspalan Nanti kita coba ya Ini kan ada Apa? Ada tanah ya teman-teman ya Coba Kita lihat dulu ya Coba ya Banting Coba ya Ya gak bisa jengat-jengat Tapi lumayan lah ya Dengan harga segini Oke review saya Seperti ini teman-teman Sekalian main ya Nanti Buat teman-teman yang pengen dibuatkan video apa Silahkan request Nanti akan saya buatkan Semoga aja Ada sponsor ya Yang masuk untuk Meminjamkan RC-nya Sekalian saya review Sekalian saya promosikan Tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa ini? Pasti Gas Pol Oke Yah Jungkel Belaknya terlalu Tajem sekali teman-teman Ini coba kita lihat ya Kalau disini dia bisa Bisa ngedrift apa enggak Enggak bisa Ya jadi Mohon maaf teman-teman Kalau misalkan Enggak di lapangan ini Di jalan Oke sekarang kita Mencoba untuk Naik gunung Masih Naik sini teman-teman Pelan-pelan ini Kita coba lihat Jaraknya sampai berapa Karena sudah tidak ada anjing ini Nah kan Sangat liar sekali teman-teman Di belokan itu agak susah Tapi masih aman kok ini yuk Mungkin jarak sekitar 70-an meter ini Nah ini tadi sekitaran 80-70-an meter ya Sinyalnya hilang teman-teman Karena memang Baterainya itu mungkin sudah mau habis Dekati ternyata Diparani kucing ini Kucing ini Coba kita diaspalan ya Mumpung sepi Yuk kita Ternyata anggal banget ini Ternyata sangat liar sekali Unit Ternyata finance Sampai jumpa Ternyata Terima kasih telah menonton Kita ambil kesimpulan saja teman-teman ya Disini kita ambil kesimpulan bahwa Untuk WL Toys yang seri A959B ini Menurut saya untuk pemula recommended Recommended karena kita dengan harga sekian Harga Rp 875.000 ini Kita sudah mendapatkan mobil RC dengan kecepatan yang sangat cepat Walaupun ada beberapa minusnya dan ada juga plusnya Minusnya saya rangkum yang pertama adalah Bahannya ini kebanyakan dari plastik Yang dari besi itu hanya sedikit sekali teman-teman Penghubungnya ini untuk penggerakan roda Terus kemudian minusnya lagi itu Dia terlalu liar Jadi kalau dikendalikan terlalu liar dengan ukuran yang kecil ini Dan sangat responsif Jadi harus hati-hati teman-teman ya Terus kemudian Kekurangan yang selanjutnya adalah Dia ini Aduh ini ya Di bagian terotnya ini Untuk mengatur kanan-kiri ini Dia tidak bisa untuk dipakai Sitae balancing ya po Spuring Ya untuk spuring Jadi kelemahannya dia mesti Kalau tidak belok ke kiri belok ke kanan Walaupun sudah kita trim menggunakan fiturnya ini Ngetrim servonya Jadi Untuk kecepatan yang sangat tinggi Itu sangat bahaya sekali teman-teman Jadi rawan abrak dan juga Apa namanya Rawan belok-belok Kalau memang jalannya itu tidak sepi Api dari kelemana itu Ini juga punya kelebihan Yang kalau menurut saya itu Harganya cukup terjangkau Untuk kita pemula Jadi harganya tidak sampai 1 juta Kemarin saya beli 875 ribu Terus kemudian Kita sudah punya dinamo Yang besar teman-teman Dia mencapai 70 km per jam Walaupun Walaupun dia Belum brushless Masih brushless Terus kemudian Baterainya ini Baterainya 1500 mAh Jadi ini diklaim bisa sekitar 20 sampai 30 menit Main teman-teman Ini tadi video kita panjangnya Mungkin sekitaran 15 menitan Ya hampir 20 Dan ini masih Masih banyak Saya rasa teman-teman Kalau kita fullkan nanti Entah ya kapan Ya nanti coba tunjukkan Di akhir video Terus kemudian Jangkauannya Itu 100 meter Buat mobil yang kecil ini Saya rasa cukup lah 100 meter Tidak usah jauh-jauh 100 meter saja Kadang sudah tidak kelihatan Kecuali kita mau dipasangin Di kamera disini ya FPV bisa Pasang kamera FPV Nanti coba kapan-kapan Akan saya Buatkan videonya Teman-teman Pasang kamera Jadi teman-teman bisa melihat Suasana naik Mobil RC Seperti itu Untuk remote-nya Masih standar Tapi kita sudah dapat Bisa untuk mengatur trim Trim roda Dan juga trim gasnya Atau throttlenya Oke mungkin Cukup sekian Review saya Review sambil mainan ini Teman-teman Oh iya ini kemarin Sudah tak tinggikan teman-teman Yang belakang ya Karena kemarin ini Ngempos Bebannya Berat di belakang Yang ngempos Jadi sudah tak tinggikan Ya seperti itulah Oke mungkin cukup sekian teman-teman Review saya kali ini Mengenai RC Toys Atau RC Mobil ya RC Cars WL Toys A595B Yang versi B-nya Yang cepat Menurut saya ini Nilainya 80 lah ya 80 dari 100 Dari segi Harga Terus kemudian Bentuk Fitur Sama Operasional di lapangannya Terima kasih telah menonton Video saya kali ini Saya mau lanjut mainan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pokoknya enak Oke